Intro Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga komedian sekaligus presenter Andre Taulani. Ya, diam-diam ternyata Andre telah menggugat cerai sang istri Rian Wartia Trigina alias Erin di pengadilan agama Tiga Raksa Tanggerang, bahkan sejak 4 April 2024 lalu. Sidang Perdana Perceraian Andre dan Rian bahkan sudah dikelar sejak 25 April 2024 disusul sidang-sidang berikutnya hingga sidang ke-8 yang digelar pada 1 Agustus lalu dengan hasil mediasi yang dinyatakan gagal. Sedangkan untuk alasan perceraian memang belum diketahui secara pasti. Namun yang jelas selama ini keluarga Andre termasuk salah satu keluarga selebriti yang jauh dari kabar miring. Dan ternyata 18 tahun pernikahan mereka bukan jaminan kalau hati mereka bisa luluh untuk bersatu lagi dan sekalipun sudah ada tiga anak, Ardio Raihan Syah Taulani, Arkenzi Salman Syah Taulani, dan Arlova Karisa Taulani yang menjadi buah hati mereka. Dan rencananya sidang lanjutan sidang ke-9 akan digelar hari ini. Lalu seperti apa jalannya sidang ke-9 ini menurut Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa? Benarkah sidang keduanya termasuk Alot? Dan apa yang menjadi penyebabnya? Satu sisi, kuasa hukum Andre Taulani juga angkat bicara terkait sidang perceraian Andre dan Rian yang digelar hari ini. Lantas seperti apa ia melihat jalannya sidang yang digelar hari ini? Benarkah kedua belah pihak memang sudah mantap ingin bercerai? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Sidang perceraian Andre dan Rian yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik ternyata kini digelar pada hari ini. Dan sidang kali ini adalah sidang ke-9, usai 8 kali sebelumnya sidang mediasi yang dinyatakan gagal. Lantas seperti ini juga tanggapan dari Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa terkait sidang ke-9 ini. Dan apakah menurutnya sidang ke-9 ini termasuk sidang yang berjalan Alot? Dan apa yang menjadi penyebabnya? Di sisi lain, kuasa hukum Andre Taulani juga angkat bicara terkait sidang perceraian Andre dan Rian yang digelar hari ini. Lantas seperti apa yang melihat jalannya sidang yang digelar hari ini? Benarkah kedua belah pihak memang sudah mantap ingin bercerai? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Apakah Andre menuntut hak asuh anak dan pembagian harta gonogini dalam materi gugatannya? Dan kapan sidang selanjutnya akan digelar? Dan seperti apa akhirnya Andre Taulani muncul ke publik dan melakukan konferensi pers? Seperti apa penjelasan dari Andre Taulani mengenai rumah tangganya? Lalu apa alasan Andre Taulani menggugat cerai sang istri? Terima kasih kepada rekan-rekan media dan teman-teman wartawan. Memang kalau bicara mengenai alasan, tentunya kita akan masuk kepada pokok perkara. Cuma memang betul telah diajukan adanya permohonan cerai talak dari klien kami, Andre Taulani, kepada istri. Berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak angur dan ada ketidakcocokan. Bicara rujuk yang namanya manusia, pasti ada kemungkinan rujuk. Cuma memang saat ini sudah dilayangkan permohonan cerai talak dari klien kami. Sedikit saja hari ini agendanya adalah saksi dari Andre Taulani. Sebenarnya pertimbangan sudah cukup lama. Tadi saya sudah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak. Sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya seperti, saatnya ya sekarang ini. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya biduk rumah tangga ketika ada sebuah permasalahan, pastikan mencoba untuk memperbaiki. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah masih tinggal baru. Pisah rumah sih enggak, cuma kita pisah kamar aja. Anak-anak sudah mengerti ya, anak-anak kan sudah gede, sudah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Anak-anak sih, software sih baik-baik aja ya. Enggak ada gimana kita, baik-baik aja. Kayaknya sih kita belum sampai ke harapan, tapi kayaknya sih kalau kita tuh sudah sepakat bahwa itu enggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak-anak kan ya orang tuanya tetap saya sama saya, bayarin ya bisa kemana. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekkan, tidak saling menyalakan. Karena ini kan semua keputusannya, keputusan kami berdua. Dan setelah berpisah kan tentunya enggak juga jadi akhirnya musuhkan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama, dengan kompak. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif. Karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik. Sebelumnya, Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa memang sudah menerangkan bahwa gugatan cerai yang dilayangkan oleh Andre Taulani kepada Rian adalah gugatan cerai talak. Hingga Humas Pengadilan Agama juga menjelaskan terkait sidang mediasi yang sebelumnya sudah digelar namun gagal. Karena itulah sidang perceraian terus berlanjut. Dan hari ini sampai ke sidang ke-9 dengan alasan perceraian yang belum diketahui pastinya. Karena itu banyak netizen yang menyayangkan jika pasangan yang menikah 17 Desember 2005 dan sudah dikaduniai tiga orang anak ini harus berpisah. Untuk nama Andreas Taulani ya, Andreas Taulani bin RMI Haumahu itu memang benar mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Rain Wartia Trigina binti Julius Antoni di Pengadilan Agama Tiga Raksa dengan nomor perkara 1668-PDTG-2024-PA-3 Raksa tanggal 04 April 2024. Detailnya saya tidak bisa menerangkan karena perkara perceraian itu adalah perkara tertutup untuk umum ya. Jadi pemeriksaan tertutup untuk umum yang pasti memang ada perkara yang diajukan oleh saudara Andri Taulani. Yang jelas sudah melalui tahapan-tahapan ya dan sudah dimediasi juga. Sepertinya sudah, karena ini sudah tanggal 0, apa, terdaftar 4 April 2024. Jadi mediasi ini tidak berhasil? Ya, tidak berhasil karena perkara yang dilanjutkan. Tidak hanya tampak harmonis bersama keluarganya selama ini, Andre juga punya pola didik tersendiri dalam membesarkan anak-anaknya bersama sang istri Rian. Ya, pria berusia 49 tahun ini pernah ungkap untuk mengajarkan anaknya menabung hingga dirinya kompak untuk mendidik anaknya perihal masalah keuangan. Hal ini dilakukannya agar sang anak bisa menabung dan belajar hidup hemat, sekalipun anaknya sudah bisa memperoleh penghasilan sendiri. Ya, meski sebenarnya Andre bisa saja memenuhi semua keinginan atau kebutuhan sang anak, namun ia tak lantas dengan mudah memberikan apa yang anaknya mau. Sekaligus tak mau menanamkan kehidupan boros dan menggampangkan uang dalam kehidupan anak-anaknya. Didikan ini termasuk ia terapkan kepada anak keduanya Kenzi Taulani. Hingga tak heran jika sekelas Andre hanya memberikan anaknya uang jajan buat sekolah sebesar 500 ribu per minggunya, sehingga sehari hanya 100 ribu dan ini hanya diberikan jika sedang bersekolah saja. Dalam seminggu ada lima hari sekolah. Uangnya Kenzi juga itu disimpan di tabungan mamanya, dan itu nggak pernah diambil-ambil. Kenzi tahu dia dapat uang, tapi bukan berarti dia terus jadi semau-maunya. Pernah dulu di awal-awal dia ingin beli sesuatu yang saya tidak izinin. Aku kan sudah punya uang dari honor aku, tapi bukan berarti kamu semau-maunya bisa beli. Itu sesuai kebutuhan kamu nggak? Kamu sudah punya kan? Udah. Ngapain lagi dibeli? Biar punya dua, buat apa? Satu aja cukup. Akhirnya dia tahu sendiri, oh gitu, yaudah. Ini papa tabung uangnya, buat nanti Kenzi umur 17 tahun, kalau Kenzi ulang tahun, nanti kita kasih sesuatu buat Kenzi. Ini mau kasih apa Pak? Nanti dong, obisnya saya kasih tahu, nanti ketahuan Kenzi. Kalau uang sekolah anak-anak dari saya, kalau uangnya sendiri yang ditabung, ya buat nanti kebutuhan dia lah, dia pengen nanti. Emang kenapa sih kalau 500 ribu? Salah. Emang kenapa sih kalau 500 ribu? Bagus dong. Kayaknya udah normal deh sekarang, 100 ribu sehari buat anak kecil mah cukup kali. Jajan dia apa sih 100 ribu juga. Dari rumah, dari rumah dibawain makanan. Makan siang dibawain ada makanan dari rumah. Paling buat nyemil-nyemil aja. 500 ribu itu seminggu ya Pak? Seminggu, sehari 100 ribu iya. Itu sesuai 500 ribu buat saya. Gak apa-apa cukup kok, dia juga gak ada yang komplain. Bisa memanage uangnya. 100 ribu sehari cukup. Buat apa, boros-boros buat apa coba. Kebutuhannya juga cukupnya segitu. Ngapain diboros-borosin. Ngapain dimanjain dok, anak saya udah cukup semua alhamdulillah. Apa yang dia mau, alhamdulillah bisa saya cukupi. Udah. Apa lagi yang dimanja sih, gak ada yang dimanja. Sekolah normal, jajan normal. Pengen punya mainan, ada. Bisa disayang ini, pengen punya olahraga, alat-alat olahraga, saya cukupin. Cukup udah. Ya saya bilang bersyukur aja. Apa yang kamu dapet, bersyukur. Cukup belum kamu dengan saya kasih? Cukup lah. Yaudah. Selain mengajarkan menabung dan hanya memberikan uang jajan sekolah 500 ribu selama seminggu, Andre juga cukup ketat dalam masalah asmara. Mengingat ketiga anaknya saat ini sudah remaja. Karena itu dirinya selalu memantau anaknya, apalagi momen malam minggu. Komedian mantan vokalis band ini ternyata tak pernah mengizinkan anaknya keluar berduaan dengan lawan jenis. Saking ketatnya, jika dirinya tak bisa mengawasi karena kesibukannya, maka Andre juga kadang meminta istrinya untuk mengawasi anak-anaknya jika sedang pergi bersama dengan teman-temannya atau lawan jenisnya. Saya anggap bukan pacar sih, seperti teman-teman aja dulu. Saya bilang ini teman aja dulu. Tapi tidak ada yang dikenal yang belum bagaimana ceritakan? Selalu. Dia mah kalau mau deketin cewek juga pasti bilang saya dulu. Ada gak setrik-setrik mungkin kalau mau deketin cewek kayak gini? Ada kadang-kadang. Tapi secara bercanda sih. Terus juga kayaknya anak-anak saya juga masih dibilang pacaran juga. Gak ada tuh malam mingguan datang ngapel. Jadi gimana? Ya cuman seneng-senengan gitu aja. Paling kalau sesekali mau makan, nonton, itu juga gak berdua, rame-rame, banyakkan. Ada apa Haji ikut juga nih? Kadang-kadang emaknya yang nemenin gitu. Kenapa ada rasa tak biar waspura? Enggak juga, cuman memang ya pasti tetap dalam pantauan kita lah. Ya insya Allah lah anak-anak saya selalu saya bekali juga kan bahwa perbuatan yang gak baik gini, akibat dari sesuatu yang kamu lakukan akan begini. Ya udah saya kasih tau baik buruknya gitu. Tapi bukan berarti juga saya mengekang. Saya tetap jadi sahabat aja lah. Diskusi, gak boleh ya Ken. Kadang-kadang malah anak-anak sekarang udah lebih tau loh. Sebelum kita kasih tau mereka udah dapet informasi duluan dari. Sekarang memang banyak bisa diakses di mana-mana lah. Persoalan seks juga. Kita baru mau ngomong, dia udah tau duluan. Dan tinggal kita mengarahkan atau kita diskusi. Meski Andre punya cara tersendiri untuk mendidik anak-anaknya, namun di mata sang anak Kenzi Taulani, Andre adalah sosok ayah yang baik dan hebat. Lantas benarkah meski ketat dalam urusan keuangan dan pergaulan anaknya, Andre selalu support minat dan bakatnya anak-anak, termasuk minat dan bakat Kenzi? Teruntuk subscriber Intense Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini, hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Halo dari Ratu Ayu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi ke yang 5 tahun. Semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses. Pemirsa Intense Investigasi memiliki seorang ayah terkenal dan selebriti memang ada suka dukanya. Dan hal ini juga yang dirasakan oleh Kenzi Taulani, anak kedua Andre yang juga sudah terjun ke dunia hiburan tanah air. Sebagai anak dari Andre Taulani, Kenzi yang baru berusia 15 tahun ini mengaku lebih banyak sukanya memiliki ayah seperti Andre. Dan yang jelas, sang ayah selalu berikan support terbaiknya untuk dirinya, termasuk saat dirinya berkarya mengikuti jejak sang ayah, dari bermain band, main film, hingga belajar komedi. Dan semua itu dilakukan Kenzi karena dirinya terinspirasi dari ayahnya yang lebih awal terjun ke dunia hiburan. Walaupun Kenzi sendiri mengaku cukup berat juga mengemban nama Andre Taulani yang begitu besar di dunia hiburan. Di satu sisi, dirinya juga sangat bangga dengan ayahnya. Namun di sisi lain, ia juga harus bertanggung jawab menjaga nama baik dan nama besar sang ayah. Namun meski dikenal sebagai anak Andre Taulani, Kenzi tetap berharap namanya dikenal karena dirinya sendiri dan karena prestasinya. Ikutin Papa kan, dari itu Papa itu waktu itu dia main film kayak masih udah dekat. Dia dulu udah nge-band, aku udah nge-band. Udah masuk ke TV, aku udah masuk ke TV. Nah ini main film ini baru pertama kali, wah rasanya excited banget sih. Tapi yang tanpa Papa sih, aku bukan apa-apa ya. Papa, Papanya semua ini gara-gara Papa. Papa itu juga tolong aku biasanya nih, kalau cara ngelawak gitu. Aku juga nonton di rumah. Lucu nih Papa nih ya, sama temen-temen aku, tersi bangga sama Papa. Tapi nanti insya Allah, aku penerusnya Papa, nanti aku dikenal sama orang sebagai aku sendiri, bukan jadi anak Andre. Enaknya, aku bisa punya Papa itu legend. Papa itu legend. Dari Stinky itu pertama aku udah, pokoknya bangga banget lah. Senang punya pihak, senang bisa punya Papa kayak gitu. Kenzie juga mengaku, walaupun Andre Taulani sebagai ayah cukup sibuk dalam pekerjaannya, namun Andre selalu menyempatkan diri untuk quality time bersama keluarganya dan anak-anaknya. Dan masalah ini diakui Kenzie selalu ia tegaskan kepada ayahnya. Bagi Kenzie, boleh saja ayahnya sibuk bekerja. Namun dengan syarat harus tetap punya waktu untuk keluarga. Dan biasanya jika sedang berada di rumah, ia dan Andre juga kerap menghabiskan waktu dengan nonton bersama. Sedangkan kalau di luar rumah, biasanya jalan-jalan dan main go-kart. Kalau quality time ini suka jalan, kalau kita main go-kart. Pokoknya kan Papa itu sibuk dulu nih, di rumah, nonton TV, dinner, buka. Pokoknya aku bolehin Papa syuting, tapi pokoknya harus ada time for family lah. Ya paling sih haters. Haters yang bikin aku itu, kadang ada feeling down-nya gitu. Aku nggak apa, udah biarin aja gitu. Jika dalam rumah tangganya Andre adalah ayah yang membanggakan untuk anak-anaknya, dan juga bertanggung jawab untuk istri dan ketiga anaknya, lantas seperti apa analisa psikolog terkait keretakan rumah tangga Andre Taulani dan Rien, usai 18 tahun menjalani biduk rumah tangga? Halo dari Ratu Ayu mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk intent investigasi ke yang lima tahun. Semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses. Setelah menjalani 18 tahun bahtera rumah tangga dan berujung dengan sidang gugatan cerai, pastinya memang banyak netizen yang mempertanyakan ada apa sebenarnya dalam rumah tangga Andre dan Rien. Dan menurut psikolog Bunda Romi, ia memiliki analisis terkait keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Andre dan Rien. Menurutnya, berumah tangga itu pastinya akan terus ada perubahan setiap waktunya. Jika timbul sebuah perbedaan, dan salah satu dari pasangan tidak menarik yang lainnya ke titik yang sama, maka akan ada perbedaan yang semakin besar pada rumah tangga mereka. Karena itu yang pasti dalam pernikahan, apalagi sudah sekian lama, pasti ada perubahan-perubahan. Tinggal bagaimana keduanya sebagai pasangan suami-istri menyikapi perubahan tersebut. Dan lamanya usia sebuah pernikahan juga bukan jaminan untuk langgeng, jika tidak ada saling pengertian, dan menganggap pernikahannya suatu yang layak dipertaruhkan atau diperjuangkan. Mungkin sekarang ini ada titik di mana salah satu sudah merasa, kalau keadaan psikologisnya saya tidak tahu ya, saya juga tidak melihat, tidak mengikuti. Jadi apakah mereka marah-marah, apakah mereka dalam keadaan stres atau apa, kita tidak tahu. Tapi bahwa pada tahapan ini kemudian satu sudah menyerah, kemudian satunya, aduh sudah nyerah deh, yang sudah ya satunya mungkin ya sudah ya, kita selesaikan saja gitu. Karena di dalam pernikahan itu kan dua-duanya ada egonya masing-masing, dan kalau mereka tidak mau mengalah salah satu dan salah duanya, akan berdampak seperti ini. Kalau menikah itu sebetulnya kayak dapat paket, saya selalu bilang. Setiap kali dibuka bungkus pertama ada kejutan, Kedua bungkusnya ada kejutan, jadi bungkusan yang banyak sekali sampulnya atau luarannya gitu ya, sehingga dibuka satu kali kejutan-kejutan. Nah di dalam perkahwinan itu dari tiap tahun itu pasti ada perubahan dari masing-masing pihak. Apa yang dikatakan perubahan, yaitu misalnya gini, tadinya sama-sama kuliah, sama-sama meniti karir, masih sama-sama punya impian yang sama, punya rumah, untuk membesarkan anak dan sebagainya. Sampai satu titik, nanti satu mungkin lebih melaju lebih tinggi, satunya mungkin tidak. Nah ini kalau yang satu tidak menarik, yang satunya lagi, maka kemungkinan perbedaan akan makin besar. Yang pasti di dalam suatu perkahwinan adalah adanya perubahan, baik dari si istri maupun si suami. Pertanyaannya adalah bagaimana kedua belah pihak menyikapi perubahan itu. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan tengah sebetulnya, untuk kemudian yang si istri beradaptasi dengan yang perubahan si suami, si suami beradaptasi dengan si istri. Tidak boleh ada yang merasa bahwa saya lebih dari kamu, jadi kamu yang harus ikut saya. Tidak boleh, karena apa? Sama-sama membina rumah tangganya. Kalaupun berapa puluh tahun, ada juga yang sudah sampai lima puluh tahun, juga ada yang mau bercerai, ada. Kenapa? Ya karena mungkin itu tidak pernah dibicarakan secara tuntas, dan tidak ada orang yang saling mau beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga akhirnya pada satu titik, perubahannya makin tajam. Dan kemudian perbedaannya juga makin tajam, sehingga akhirnya yang satu merasa sudah selesai. Jadi tergantung dari orang masing-masing. Kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Makanya kan yang berubah tidak boleh satu sisi, dua-duanya. Seperti orang nari tanggo, it needs the person to tanggo. Artinya dua orang yang perlu berubah untuk kemudian mencapai sesuatu. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Terima kasih telah menonton!